Kita akan informasi lainnya, Saudara Gies for Climb, Jerman dan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya. Baru komitmen menjalankan program mitigasi dampak perubahan iklim sebagai bagian inisiatif program emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan untuk mengembangkan bioekonomi berbasis hutan di Provinsi Termuda Indonesia Papua Barat Daya. Manager Gies for Climb Jerman, George Buchholz, selesai presentasi program for climb kerjasama German Corporation for International Cooperative dengan bagian perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Sorong, Jumat 2 Februari menandaskan program kerjasama pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia bertujuan membantu Indonesia memitigasi dampak perubahan iklim. Dukungan utama program for climb ikut dipertegas advisor Gies for Climb Pipit Permana seperti yang telah dilakukan di Papua dan Sulawesi Tengah yakni mengembangkan kebijakan sektor kehutanan dan memperkuat kapasitas serta penerapan praktek pengelolaan terbaik pengelolaan hutan lestari. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengembangkan bioekonomi berbasis hutan di tingkat lokal. Pertama perubahan iklim ada satu masalah global dan perlu kerjasama antara bangsa untuk kerjasama di hak visi itu di bahasa Indonesia. Masyarakat kan merupakan yang di level bertapak ya. Nah itu yang menjadi sasaran kami dan kami memang fokus di dalam kapasitas building ya. Nah namun demikian kami adalah supporting, supporting terhadap pemerintah. Jadi kami bukan decision maker. Jadi kami hanya memberikan advice kepada pemerintah terhadap melalui yang masyarakat yang mensosialisasikan hasil-hasil yang sudah dihasilkan oleh pemerintah dan juga itu akan menjadi kemampuan masyarakat Indonesia pertama. Iya. Bapak jabatan di dalam ini sebagai apa? Saya sebagai advisor untuk Forest Policy. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Baradaya Julian Kelly Kambu mengapresiasi komitmen Giz for Climb membantu dinas karena dibutuhkan untuk mereformasi kebijakan dan kelembagaan pengelolaan hutan lestari di tingkat lokal sebagai bagian dari inisiatif mengatasi dampak perubahan iklim. Jadi perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak kepada krisis pangan. Jadi krisis iklim itu bisa membawa krisis pangan. Kemiskinan eksim itu juga penyebabnya karena perubahan iklim. Nah tadi kita dengar misalnya dari Falkline, Pak George, bahwa di Eropa itu tadinya temperaturnya sudah sampai 40 derajat. Nah sekarang di Eropa itu bisa tembus tempat 40. Yang tadinya itu saja sudah seperti itu. Bagaimana dengan kita di kawasan Indonesia atau Bapu waktu khasnya. Temperatur yang naik ini kan kita perlu mensiasati. Kita jaga. Nah untuk itu kehadiran salah satu mitra pembangunan ini mereka menunjukkan komitmen mereka dengan membuka sekretariat atau kantor ini sebagai bentuk komitmen untuk menunjukkan program-program pembangunan berkelanjutan di sektor hutan dan di rumah gila. Presentasi program Giz for Climb dilaksanakan selesai peresmian kantor Giz for Climb di Soro. Untuk lebih mendekatkan layanan program ketimbang di Manokwari mengingat layanan program for Climb terkonsentrasi di Sorong Selatan dan Tambrau.